Kalau kita sungguh-sungguh pada hal, balik yang tadi, dijamin oleh Allah sama ibadah melalai, berarti ciri itu buta mata hati kita masih belum melalai, masih redup gitu. Itu kelimat-kelimat yang rada aneh-aneh dikit gitu. Tapi Bapak boleh dihayati, boleh. Bapak boleh dikasih, iya. Kenapa itu itu ya? Wa'adamur ridha anha. Nah itu watiha wa'tiha manafsi. Termasuk kewajiban hati itu, itiha manafsi. Artinya curiga ke dalam diri kita sendiri gitu. Itiham itu selalu menyangka curiga itu maksudnya apa ya, nyangka buruk, nyangka jelit. Jadi selalu mencecar, mencecar nafsu kita diri kita. Karena nafsu itu kan sifatnya nafsu manusia ya. Ini nafsu itu harus dilawan itu dengan, Kalau musuh, musuh beneran dilawankan dengan pedang kita sendiri. Tapi kalau nafsu dilawan dengan pedangnya lawan gitu. Nafsu diri kita itu dilawan dengan pedang, pedang lawan, pedang mukhalafah. Jadi selalu menyalahi gitu. Iya, agak susah ini. Saya nyampaikan juga. Iya. Karena selanjutnya sama, Wa'adamur ridho anha, tidak ada ridho dari pada nafsu tadi. Jadi jangan cepat puas gitu, misalnya. Iya. Jangan cepat puas, merasa, apalagi merasa diri kita sempurna, udah cukup. Oh itu jauh banget gitu. Iya. Sedalam kajian gitu, seperti itu. Jadi sesungguhnya musuhmu itu siapa gitu, karena itu. Musuhmu diri jangan kesonor sini, ke diri kita gitu. Karena inna nafsa la amaratu bisu. Tau baik artinya kalau nafsu kan nyuruh buruh. Nyuruh jahat ya, nyuruh yang gak baik-baik, nafsu itu. Jadi dilawan itu gitu. Inna nafsa la amaratu bisu. Ada yang pesat, pesat, pesat. Ada gak pesat masyur kalimat itu? Inna nafsa la amaratu bisu ada gak? Nah, sehingga ada nafsu mutmainah, nafsu apa tadi? Lawama nafsul amarah ya, nah itu ya. Itulah kira-kira. Bagaimana supaya nafsu kita, nafsu mutmainah gitu. Ini kalau nafsul amarah tuh gak baik gitu. Selalu amarah, tak ada amarah. Nafsu lawama, nafsu yang Yang memang tahu ini benar, tapi yang ngerjain. Lawama tuh, mencelak diri sendiri juga, bagus. Menyesal. La uksimu biyaumil qiyamah, wa la uksimu bin nafsil lawama. Lawama, mencelak. Penyesalan nanti itu. Nafsu l'amarah. Jadi kan dua-duanya gak kurang bagus. Kalau nafsul amarah, udah mendingan. Kalau yang bagus, apa tuh? Nafsu l'mutmainah. Saya ingin sampaikan juga kepada Bapak-Bapak. Ada tafsir ini, kalau tidak salah Ibn Abbas. Ya.